ILC membuktikan tidak ada yang bisa mengalahkan Anis soal menata kata Ditulis oleh Ayas di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Setelah nonton ILC bertajuk Anis di pusaran buli Saya angkat topi untuk kemampuan Anis menata dan mengolah kata Benar-benar level dewa dan sepertinya tak ada yang bisa mengalahkan Ahok saja saat debat pilkada DKI hanya geleng-geleng kepala mendengar ucahan Anis Mungkin Ahok tak percaya kok ada orang sebebal dan sengayal Anis Namun yang pasti kemampuan olah kata Anis benar-benar jempolan Pada ILC kritikan ke Anis yang dilontarkan oleh Fendi Gazali, Rian Ernest, Adian, Ferdinand, dan Irma Suryani Sudah sangat gamblang dan jelas Media-media pun memberitakannya kritikan itu berbasis realita Soal polusi, sampah, janji politik, rumah DP 0 rupiah, TGUPP yang gemuk dan mubazir, reklamasi yang dilanjutkan, macet, dan sebagainya itu nyata, bukan hoaks dan fitnah Saya pikir Anis akan menerima kritikan itu dengan lapang dada Mengakui kalau masih banyak kekurangan Dengan berjanji akan memperbaiki kinerja di sisa jabatannya Namun yang terjadi tidak seperti itu Anis tidak mau disalahkan Lewat olah kata yang memukau, Anis membuat aduan geleng-geleng kepala dan bertepuk tangan Dengan lihainya, Anis menyatakan bahwa dia bekerja selama 5 tahun Artinya, belum bisa dikatakan Anis gagal Atau tidak menepati janji kampanye Karena baru berjalan 2 tahun Anis juga merasa yakin dalam 5 tahun pemerintahan Dirinya bisa memenuhi janji-janjinya Jadi saat ini tidak tepat kalau Anis dikatakan tidak menepati janji kampanye Karena masih dalam proses menuju 5 tahun Pernyataan Anis ini benar Tapi secara logika, waktu tinggal 3 tahun lagi Sedangkan selama 2 tahun ini baru sekitar 5% janji yang terpenuhi Apakah bisa dicapai 100%? Di sini Anis benar-benar sangat menyebalkan Sialnya, audiens di belakang malah bertepuk tangan Selanjutnya Anis membuat cerita yang dramatis Untuk memperkuat argumen bahwa dirinya orang yang menepati janji Anis mengaku diminta untuk maju di Pilpres 2019 Namun dirinya menyatakan akan fokus dan konsisten bekerja untuk DKI Jakarta Padahal kenyataannya tidak ada yang mengusung dan menawari Anis Maju di Pilpres 2019 Meskipun dirinya masuk Bursa Cawapres Kenyataannya, Prabowo lebih memilih Sandi dibanding Anis Jadi cerita Anis yang dramatis ini semata-mata untuk mencitrakan dirinya Sebagai orang yang komitmen dengan janji-janji politiknya Kemudian dengan liciknya Anis ngeles tingkat dewa Dia menyatakan yang termasuk janjinya adalah yang tertulis Bukan imajinasi Anis mengaku punya 23 janji yang tertulis Nyebelinnya, Anis meminta publik untuk membaca 23 janji Sebelum mengklaim Anis tidak menepati janji Jadi bukan berimajinasi lalu mengatakan kalau ini janjinya Anis Liciknya, Anis tidak mau membacakan 23 janji yang tertulis secara lengkap Dan hanya menyebut garis besarnya saja Seputar perumahan, transportasi, reklamasi, dan yang lain Anis seperti sengaja tak membacakan 23 janji itu Karena tak mau publik tahu Bahwa memang ada janji yang tidak bisa diatapati seperti reklamasi Saat debat pun, Anis secara lantang mengatakan akan menghentikan reklamasi Apakah ini bukan janji dia Karena mungkin dalam 23 janji yang tertulis Tidak ada yang menyebutkan Anis akan menghentikan reklamasi Anis pun enggan menjelaskan Mengapa mengeluarkan IMB Padahal pas debat bilkada berjanji Akan menghentikan reklamasi Selanjutnya, Anis melontarkan pernyataan Yang sangat memuakkan dan bikin muntah Anis mengatakan tidak akan membalas Kata-kata bulian dengan kata-kata Tapi akan membalas dengan karya Dari pernyataan ini, Anis sedang mencuterakan diri Sebagai orang yang santun Tak terpancing emosi dan bukan pendendam Padahal yang menimpa Anis lebih tepat disebut kritikan Bukan bulian Itu pun karena apa yang Anis perbuat sendiri Publik mengkritik bukan tanpa alasan Lalu soal karya Memangnya karya monumental apa yang telah dibuat oleh Anis? Apakah menutup sungai dengan waring disebut karya hebat? Menutup jalan jati baru adalah karya wow? Membuat bambu getah-getih yang akhirnya dibongkar Adalah karya luar biasa Apakah kebijakan ganjil genap Yang meleparkan trotuar itu karya cerdas? Silahkan pembaca jawab sendiri Yang pasti kemampuan Anis mengolah kata memang luar biasa Dia bisa membungkus kinerjanya yang buruk Seolah-olah sangat baik lewat kemampuan olah katanya Anis juga mampu membuat audiens bertepuk tangan Dan manggut-manggut mendengar penjelasan Anis Pelajaran yang bisa diambil dari menonton ILC semalam Jangan pernah tantang Anis untuk debat dan olah kata Karena tak ada yang bisa mengalahkannya Dia adalah pakar olah kata yang tiada tandingannya Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax